Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel youtube Andri Lestari Stories Alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di pertengahan cerita, ada 30 bab lagi menuju ending ya Cerbung berbagi suami, bab 30, Azam Aku ternganga, sungguh ini adalah hal yang mengejutkan, wajah yang tak asing itu berada di depan mata, ia sedang menatapku tanpa kedip Selakan duduk, seru lelaki yang masih berdiri di pinggir jendela tersebut Pikiranku tak menentu, dia mirip sekali dengan Azam, seseorang yang pernah mengisi hari-hariku dulu, lelaki baik dan sangat menghormatiku Cinta pertama yang pernah singgah di hatiku, tapi kenapa lelaki itu tidak mengenalku Aku mencari Nemdes untuk meyakinkan, benarkah lelaki yang memiliki potongan rambut rapi itu adalah Azam Namun, papan nama di atas meja tidak menghadap ke arahku Hatiku berdebar tak keruan Derap langkah sepatunya mengetuk lantai saat berjalan ke arahku Menimbulkan detak-detak yang semakin sulit kuartikan Apa Anda yakin ingin bekerja di perusahaan ini? Tanyanya datar Tentu, sangat yakin Kenapa? Karena bekerja di perusahaan bergensi ini adalah impian setiap orang, termasuk saya Saya bisa memanggilmu Nadia Atau ada sebutan lain? Tanyanya lagi Nadia saja cukup pak, aku berujar setenang mungkin Berbagai macam bentuk pertanyaan ia lontarkan padaku Jauh dari bentuk pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan saat melakukan wawancara Lelaki ini bertanya di luar bidangku semua Hanya beberapa soal saja yang menyangkut pekerjaan Kami saling diam beberapa detik Namun, tak lama kemudian, lelaki berdagu terbelah itu kembali bersuara Ternyata benar, itu kamu Maksudmu? Tanyaku terbata Apa kabar setelah menghilang sekian lama? Pandanganku mengabur Hatiku gerimis Dia lelaki yang dulu pernah berjanji Akan menjadi pendamping hidupku Dan kutinggalkan begitu saja Azam? Bibir itu menyunggingkan senyum tipis Setelah membalikkan papan nama yang berada tepat di depanku Lelaki berkulit bersih itu melipat tangannya di dada Ternyata kamu masih mengenaliku Rasa di hati bercampur aduk Antara bahagia dan sedih yang tak bisa terungkap Hanya air matalah yang berbicara Menyampaikan segala bentuk penyesalan Karena telah menghilang tanpa memberi sepatah katapun padanya dulu Nadia Kamu kemana saja? Suara Azam mulai melunak Bisa kulihat binar rindu dari kedua bola matanya yang kelam Aku Aku Maafkan aku Tangisku berhambur keluar Tak lagi bisa kubendung Dadaku terlalu sakit dan sesak Kututup wajah menggunakan kedua telapak tangan Kenapa menangis? Kamu tidak suka kita bertemu kembali Apa yang harusku katakan? Sungguh aku sangat merinduinya Namun Pantaskah aku mengatakan itu? Sementara di lantai bawah sana Ada suamiku yang sedang menunggu Aduh Azam Aku gak nyangka kalau kamu bekerja di perusahaan sehebat ini Aku mencoba mengalihkan pembicaraan sambil membersihkan air mata menggunakan tisu Nadia Kamu terlihat lebih kurus Tapi sorot matamu menyiratkan kedewasaan Ah Azam Berhentilah menilaiku Jangan buat hatiku semakin berdebar tak keruan Aduh Maaf Aku menghilang dulu Ceritanya panjang Sekali lagi Dan aku juga tahu Kamu tidak bahagia bersama suamimu itu Kenapa kamu tidak jujur Mataku memanas Aku terpaksa Mereka jika aku sudah menemukan orang yang kucari Mereka bisa meninggalkan tempat ini Tapi pak Tidak ada tepi-tapian Tidak ada tepi-tapian Karena itu Aku memohon maaf dengan sangat Agar kita sama-sama tenang Aku berbicara sambil menatap lantai Rasanya tak sanggup untuk menyelami kekecewaan yang terpancar dari sirat matanya Rasa sakit itu sangat jelas terlihat Jika setiap kesalahan bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf Maka akan damai dunia ini Jadi aku harus bagaimana? Tanyaku berat Lihat mataku Nadia Perintah Azam Ia masih belum beranjak dari kursi putarnya Untuk apa? Tanyaku merasa keberatan Coba angkat wajahmu dan lihat aku Kulakukan sesuai arahannya Detakan jantungku dua kali lebih cepat Darah memompa melebihi kadar biasanya Aku panas dingin di depan Azam Ternyata tidak ada lagi perasaan itu untukku Air muka Azam terlihat jatuh Aku merasa teenak Sungguh Kemana rasa itu terbang dan hinggap? Apakah untuk suami yang selalu menyakitimu itu? Tanyanya menyelidik Aku menarik-narik ujung jilbab yang menjuntai ke bawah Ah, sudah lah Azam Aku rasa aku harus segera pergi Suamiku menanti di kafir lantai bawah Aku tidak mau membuat dia cemas Oke Aku rasa kita harus menjadwalkan waktu Yang tepat untuk membahas ini semua Aku tidak mau ada yang mengganja lagi di dalam hati ini Dan perlu kamu tahu Nadia Aku masih belum menikah karena menantimu kembali Sakit sekali rasanya Kenapa aku menjadi penyebab Azam tidak menikah Aku tidak mau disudutkan Dan masuk terlalu jauh dalam kehidupan lelaki itu lagi Sudah cukup batinku tersiksa Saat harus mengawali hidup dengan Hadi Seharusnya aku disini menjadi korban Bukan sebagai pelaku Namun tak perlu menjelaskannya serinci itu pada Azam Aku sudah berusaha mengubur perasaan padanya Sejak Hadi meminangku Akan sangat berdosa bagi seorang istri Yang masih menyimpan rasa diam-diam Pada lelaki lain yang bukan pasangan sahnya Azam Ku rasa tak elok kita berbicara seperti ini Aku takut akan ada yang salah paham Aku mulai panik dan gerah Ingin sesegera mungkin menghilang dari hadapan lelaki itu Keputusan sudah kuambil Ya, walau belum tentu diterima Tetapi aku akan mengundurkan diri Terima kasih banyak Azam Jika kamu memang ingin duduk dan membahas semuanya Aku siap Tapi tidak dalam waktu dekat Aku akan menyiapkan diri terlebih dahulu Juga terima kasih untuk wawancara hari ini Dengan amat terpaksa Aku mengundurkan diri sebagai calon karyawan Di perusahaan milikmu ini Wah, kamu tidak akan kemana-mana Nadia Kamu sudah diterima tanpa tes apapun lagi Azam tidak main-main ternyata Aku harus bagaimana Bekerja di perusahaan mantan Setidaknya bagiku dia adalah mantan Mohon maaf dengan sangat ya teman-teman semua Karena ceritanya baru bisa aku upload hari ini Sampai ketemu di bab selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh